Kita ke sorotan lain, Saudara Eti Toib Anwar, tenaga kerja Indonesia asal Majalengka yang terbebas dari hukuman mati di Arab Saudi, tiba di Indonesia. Kedatangannya disambut langsung oleh Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia. Tiba di tanah air, Eti langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh pihak KP Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya, Eti akan menjalani karantina di Wisma Atletumayoran selama 14 hari sebelum dipulangkan di kampung halaman di Majalengka, Jawa Barat. Eti didakwa menjadi penyebab tewasnya sang majikan. Proses pembebasan TKI asal Majalengka ini berlangsung alot. Pasalnya keluarga korban ingin Eti dihukum mati. Namun pada akhirnya setelah bernegosiasi dengan KBRI Riyad, keluarga korban setuju menerima tebusan senilai lebih dari 15 miliar rupiah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.